Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel books movie tutorial Oke teman-teman di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara tutorial Masuk FVP tiktok tahun 2023 terbaru dengan cepat dan juga mudah Tentunya nanti ketika masuk FVP video kita itu banyak yang like dan juga bisa menambahkan follower Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya ini silahkan subscribe terlebih dahulu Agar saya lebih semangat lagi tentunya dalam buat konten Jangan lupa like dan juga share sebanyak-banyaknya Channel books movie tutorial channel sederhana penuh banyak manfaat di dalamnya Oke teman-teman FVP tiktok FVP tiktok itu merupakan Sumpah video kita di upload di tiktok Itu bisa muncul di beranda orang lain Dan ini tentunya ada beberapa catatan ataupun setting Ataupun apa namanya pengaturan yang harus kita atur Supaya video kita itu bisa masuk FVP di beranda orang lain Itu seperti itu Dan juga ketika masuk FVP Otomatis biasanya Itu bisa menambahkan Like kita Like video kita dan juga Follower kita Nah seperti itu teman-teman Ya tata calonnya bagaimana Nah kita buka tiktok kita seperti ini teman-teman Ya kita buka tiktok kita seperti ini Kemudian kita masuk ke profil teman-teman Di profil kita disini ada menu beberapa mengikuti pengikut suka Kemudian ada beberapa hal yang harus kita setting Supaya video kita itu bisa FVP di tiktok Nah cara settingnya bagaimana Kita masuk ke tanda titik tiga seperti ini teman-teman Kemudian kita pengaturan dan privasi Disini ada beberapa ya ada beberapa menu ya Kita buka analisis terlebih dahulu Ya kita buka analisis terlebih dahulu Ya seperti ini teman-teman Kita itu harus bisa memahami analisis seperti ini ya Kita masuk ke ini Disini ada beberapa ada grafik ya ada grafik Tayangan video ini kurang lebih ada 3999 ya video saya ditonton Disini itu maksudnya kita nanti bisa melihat grafik Grafik bertanggal berapa ya bertanggal berapa video kita itu bisa ditonton oleh banyak orang Nah seperti itu Ini nanti kita menyesuaikan Ya kita menyesuaikan Seperti ini teman-teman ya Kemudian ya kita masuk ke ini yang penting teman-teman Kita masuk ke privasi Nah disini Hal yang harus dilakukan Yang pertama ya ini Pastikan Pastikan akun kita itu dalam posisi umum atau pabrik Ya tidak kemudian dalam posisi privat Ini pastikan dinonaktifkan akun privatnya Seperti itu Kemudian yang kedua Ada beberapa Apa namanya Ada beberapa List disini teman-teman ya Salah satunya ada komentar Sebutan Dan tanda dan sebagainya Kita buka satu persatu ya Ini yang harus diperhatikan Komentar disini pastikan Apa namanya Semua orang saja Ya jadi semua orang bisa berkomentar di video kita Kemudian yang selanjutnya Ada sebutan dan tanda Kita pilih semua orang saja juga disini Kemudian ada stories Ya kita Siapa saja semua orang sama Kemudian ada Daftar mengikuti Nah ini Video yang disukai Kemudian ada Tayangan profil aktif disini teman-teman Pokoknya pastikan disini Apa namanya aktif semuanya Ya ini yang di bawah Nah status aktivitas Pilih non aktif Itu seperti itu Nah ketika kita sudah menyating seperti ini Ya teman-teman Ya ini tinggal dibaca ya Tayangan profil ini aktif Pokoknya pastikan aktif Jadi nanti Orang-orang bisa mengunjungi Video Ataupun profil kita Kemudian tayangan postingan juga aktif Kemudian suara favorit Tidak diaktifkan Tidak apa-apa Video yang disukai Hanya saya Daftar mengikuti semua orang ya teman-teman Ini bisa dilihat oleh semua orang Nah kemudian setelah itu Apa namanya Kita kembali ke analisis ya teman-teman Kita kembali ke analisis Kita tunggu sebentar Nah ini Pada tanggal 19 21 23 Video saya itu Dilihat oleh 503 Nah itu seperti itu Nah disini ada tansuka Tampilan profil Komentar Ini disini kita dapat melihat analisis ya Analisis video kita Ketika di upload itu Respon daripada penonton itu Bagaimana Itu seperti itu Kemudian ya Kemudian yang selanjutnya Seumpama kita mau Mengupload Supaya sempat Apa namanya FYP Kita masuk ke sini Saya menutambahkan disini Kemudian kita pilih unggah Teman-teman ya Kita pilih unggah Disini Nah kemudian Apa namanya Kita pilih berikutnya Teman-teman Nah disini ya Kita nanti Bisa tuliskan Judulnya Suama saya Sembarang saja Belajar Kemudian Kemudian Jangan lupa Ditambahkan Dengan tagar FYP Seperti ini teman Ya pokoknya Jangan lupa Ditambahkan Dengan tagar FYP FYP Tiktok Ini sesuai dengan Yang ada disini Kemudian Kemudian Pilih Tambah Tautkan Suama Ini Ini Video Biasanya Ada Kemudian Juga Apa namanya Pilih Di Semua orang Dapat Dengan Ini Sudah Ini Semuanya Sudah Sesuai Teman-teman Nanti Tinggal Kita klik Posting Disini Teman-teman Sebelumnya Disini Tadi Saya kembali lagi Ada atas Disini Di posisi Atas Itu Ada posisi Ataupun Apa namanya Musik Pokoknya Pilih Musik Yang sedang Viral Jadi Nanti Bisa Membantu Video kita Cepat FYP Seperti itu Saya kembali lagi Ke next Berikutnya Disini Ketika Sudah Seperti ini Kita tinggal Pilih Posting Oke Seperti itu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax